hai 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 diselah kesibukan beribadah di tanah suci cuma haji Indonesia tetap punya waktu untuk berbelanja membeli oleh-oleh untuk dibawa pulang ke tanah air salah satu senter oleh-oleh yang menjadi sasaran Jumaah adalah pasar kakiya salah satu pasar grosir terbesar di Mekah yang lokasinya berjarak sekira delapan kilometer dari Masjidil Haram bangunan pasar tiga lantai itu berada di Jalan Ibrahim Al-Halil sebagai orang Arab biasa menyebut pasar grosir kakiya sebagai tanah abangnya Mekah di sana ada sekiranya 200 tenang yang menjual berbagai pernak-pernik haji mulai baju gamis jubah surban peci kurma sajadah tasbih gantungan kunci tas miniatur kaabah parfum teku Arab dan berbagai barang lainnya harganya pun bervariasi dari yang serba tiga rial sampai yang harga ratusan rial tergantung jenis barang dan kualitasnya beberapa pedagang di kakiya biasa menyapa jamaah asal Indonesia dengan kata Jokowi Anis ataupun Prabowo tanpa ada kalimat pelengkap lainnya seorang mereka sekedar untuk sok akrab dengan jamaah Indonesia ketika menyebut nama-nama toko populer tersebut di semua lantai pasar oleh-oleh itu banyak sekali warga Indonesia yang sedang berbelanja maklum sekarang sudah memasuki fase kepulangan jamaah haji sehingga banyak jamaah mulai menyiapkan oleh-oleh untuk keluarga di rumah Imam jamaah dari Gersik mengatakan ketika membeli dalam jumlah banyak barang-barang lebih murah Hai pedagang di kakiya lebih mudah memberikan diskon atau menurunkan harga ketika konsumen membeli dalam jumlah banyak terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! saya akan menonton! Jangan lupa settle secara. saya akan mendapatkan keluarga yang merah. saya akan menonton! Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia